Selesai. Karena kita sudah merubah batu ini menjadi tempat untuk berjemur. Kami yakin kita akan cukup gelap untuk berpesta. Sekarang kita tes dulu. Horeh, berhasil. Aku dulu, aku dulu. Wow, Patrick, bagaimana rasanya? Rasanya seperti pinggul dari anak muda yang ada di iklan soda itu. Ini radikal. Radikal. Cobalah. Biliranku. Ingat, Patrick, waktunya 15 detik saja. Iya, 15 detik atau beberapa menit ya. Tidak, Patrick. 15 detik pas. Itu buatan import. Berhasil. Baiklah, Patrick. Sudah selesai. Patrick. 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 Wow, Patrick. Bagaimana penampilanku? Aku kira kau akan pergi ke pesta tanpaku, Patrick. Tidak mungkin aku bisa menjadi kecoklatan pada waktunya. Dan sekarang tidak ada alasan kau untuk tidak bisa pergi, Patrick. Apa yang kau lakukan? Aku sedang bekerja. Patrick. Tolong hentikan kau. Oh, rasanya lengket. Sekarang lihatlah. Wow. Terima kasih, Patrick. Emah. Eh, lengket. Baiklah, para tamu. Sekarang saatnya menggelar pesta. Oh, tidak. Tidak boleh ada pengerasan karabel di sini. Aku harus keluar. Patrick. Patrick. Apa? Bisa menolongku sedikit. Tentu teman. Hai, semuanya. Tolong minggir. Kau bebas berpesta. Ayo, habisi mereka. Tidak, Patrick. Kurang sekali. Sayang, jangan dilihat. Luar biasa. Warna putihmu yang menyeramkan itu merusak pesta kita. Lihat dirimu. Apakah memeluk ibumu dengan warna kulit seperti itu? Ya, pergi. Pergilah. 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 Percayakah dia merusak pestamu? Craig. Aku pernah melihat ini di suatu waktu yang lain. Ini adalah warna gelap yang sesukuhnya. Dia melepuh, kena matahari. Malapoh. Anak muda ini. Pahlawan muda ini. Harus dipunyi karena dedikasinya dan kulit melepuhnya. Yeay. Jika kalian semua bisa merasakannya, kita harus mengikuti langkah-langkahnya. Ya, ya, ya. Percay, hidupkan. Ya. Ha, ha. Dua Jam Kemudian Patrick, apakah kau pikir terlalu banyak kenapa matahari merupakan sesuatu yang buruk? Terserah saja. Aku cuma ikut ikutan.